Yang telah disampaikan kemarin bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya itu secara transparan akan mendidaklanjuti setiap laporan yang masuk ada potensi gangguan kampikmas itu akan ditindaklanjuti. Sekali lagi terkait adanya insiden pembubaran kegiatan di Grand Kemang maka sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah berjaya akan mengusut tuntas. Dan tentunya akan menindak segala bentuk pelanggaran hukum, premanisme, persekusi karena kita semua harus menghormati hak dan kewajiban masyarakat yang satu dengan lainnya. Ada hak konstitusi, hak beraktifitas, apabila ada yang merasa dirugikan, apabila itu melanggar hukum, menganggu situasi kampikmas, pasti akan dilakukan upaya-upaya kepolisian yaitu komitmen Bapak Metro Jaya. Di sisi lain, tentunya Polda Metro Jaya atau kami juga melakukan evaluasi-evaluasi. Setiap pelaksanaan tugas, para komandan-komandan lapangan dari mulai perwira pengendali dalam objek pengamanan, kemudian Kapolsek, Kapolres, itu ada SOP memberikan arahan. Arahan bagaimana anggota bertindak, siapa berbuat apa, bertanggung jawab pada siapa, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan itu selalu disampaikan tahapan-tahapannya. Terkait insiden adanya pembubaran di Grand Kemang ini, itu juga dilakukan audit internal kepada para petugas yang melakukan tugas pengamanan di lokasi. Sampai dengan saat ini, Bid Propang Borda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas, ada yang dari Pores, dari Posek, dan juga dari Kolda. Kemudian ada dua masyarakat yang dilakukan pemeriksaan juga oleh Bid Propang, yaitu juga security dan manager di Hotel Ben Gemang. Ini seperti itulah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, evaluasi, ya, terhadap 6 petugas waktu, Bid Propang masih melakukan pendalam. Ya, ini masih didalami terus. Kemudian terhadap beberapa pelaku yang sudah terekam di video dan berdasarkan hasil keterangan tersangka dan tersangka, itu juga akan terus dikejar, ya, akan dicari untuk dimintai pertanggung jawaban. Ya, hal-hal seperti ini sangat tidak dibenarkan, ya, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Apalagi ada properti yang dirusak, barang dari orang lain dirusak, ada beberapa orang yang dilakukan pemukulan, ini hal yang sangat tidak baik. Dan apabila ini terjadi, kami pasti akan mendalami dengan musuh tutas, ya, reka-rekaan. Otak? Jumlah, sejauh ada tambahan juga, Pak? Sementara belum. Otaknya, Pak? Otaknya melakukan pembubaran, Pak? Ya, ini masih didalami. Ya, mohon waktu, ya. Pak, dari sebelah anggota polisi yang ditulisnya, apakah Kalponik Mampang sudah masuk di dalamnya, Pak? Iya, iya, iya. Jadi, yang melakukan tugas, pengamanan, kemudian beberapa anggota yang melaksanakan pengamanan, jadi dilakukan pendalaman, ya, untuk mendalami SOP, tahapan apa yang sudah dilakukan, dan sebagainya. Ini untuk bahan evaluasi, dan juga bahan untuk kebaikan ke depan, apabila ada temuan, nanti hasilnya apa, dan sebagainya, ya. Yang jelas, ini perempuan komitmen dari Bapak Apolda untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, melindungi masyarakat dari segala bentuk. Terima kasih telah menonton!